Akhirnya ketemulah dengan beberapa para pengobat tradisional ini dan dia pakai, karena dia bilang ini aman lah hanya herbal katanya. Dia pakai lah selama tiga bulan. Kemarin dia masuk ke rumah sakit, selain tadi memang kankernya masih terus berkembang, tapi yang jelas dia ada perawatan karena dia terjadi kerusakan hati yang ternyata setelah dievaluasi, dia memakan atau mengkonsumsi berbagai macam jenis pengotalan aktif yang justru akan merusak fungsi-fungsi hati dan ginjal. Jadi ini betul-betul harus hati-hati. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ini yang gambar atau titik-titik di atas ini adalah ini kita sebut natural survival yang saya katakan tadi. Semua orang tidak ada yang akan hidup seumur hidup selama-lamanya. Jadi pasti satu saat akan meninggal. Itu sudah normalnya semua organisme. Yang warna ungu ini adalah bila kanker diobati secara pengobatan standar. Yang bawah adalah grafik di mana pasien-pasien yang tidak diobati secara tidak standar. Nah, jadi saya sampaikan tadi, banyak sekali testimoni yang mengatakan bahwa dia sudah minum jamu selama sekian belas tahun, ini contohnya sampai 14 tahun, dan sekarang masih bertahan. Betul, dia masih bertahan gitu kan, orang, beberapa orang itu. Tapi kalau kita lihat, sebetulnya yang terbanyak itu tidak sampai 2-3 tahun umumnya sudah terjadi kegagalan pengobatan. Nah, jadi artinya makanya ini jelas pengobatan ini bukan artinya pengobatan yang standar sudah 100% seperti orang sehat. Belum, tetapi kita bisa mengubah pengobatan standarnya menjadi seperti orang sehat kalau kita bisa mendorong stadiumnya menjadi tadi, stadium 0 atau stadium 1. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Sedikit sebelum selesai, saya ingin menjelaskan untuk beberapa pesan di rumah. Nah, jelas yang paling mudah kita melakukan pelihudung sehat, cek sekarang berkala, kalau perlu dilakukan screening atau deteksi, baik dengan USG mamografi, kalau dia berisiko tinggi, tadi ada faktor keluarga, mungkin kita boleh melakukan pemeriksaan atau tadi pemeriksaan-pemeriksaan gen seperti yang disampaikan. Dan yang paling penting, kalau sudah dilakukan atau didiagnosis kanker, harus melakukan pengobatan yang tepat. Jangan tergiur oleh PHP pemberi harapan palsu. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, barah Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Tidak terasa sudah dua topik yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini. Tadi ada Bapak Imam dan yang terakhir tadi adalah dengan Dr. Dr. Sonar Panigoro mengenai deteksi dan penanganan terkini kanker payudara. Tanpa mengulur waktu lagi, kita langsung saja ke topik selanjutnya. Setelah kita tadi berbicara tentang payudara, tentu saja ada lagi organ yang penting yang mungkin bisa kita bahas, yaitu kolorektal. Kolorektal merupakan kanker yang akan kita bahas ke depannya dengan topik A to Z penanganan kanker kolorektal oleh Dr. Fajar Fiersyada, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Dr. Fajar merupakan dokter di Rumah Sakit Dharma Is, mengemban pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai dokter bedah dan subspesialis di bagian bedah digestif. Tanpa mengulur lagi kepada dokter Fajar, sudah bergabung di Zoom kita, dokter Fajar. Ya, baik. Kepada dokter Fajar, silakan untuk memulai materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya diminta untuk membawakan mengenai manajemen dari kolorektal kanker khusus besar. Ini adalah objektif yang bisa kita capai. Secara overview, kita akan bicara mengenai karakteristik dari kanker yang sudah dibicarakan oleh pembicara yang pertama. Kemudian etiologi, outcome, gejala yang bisa timbul, dan diagnostik, maupun screening yang diperlukan untuk deteksi daripada kanker kolorektal. Nah, kalau kita pahami bahwa di organ, di perut itu sangat banyak sekali. Ini yang kita kenal dengan nama khusus besar. Dimulai dari sisi kanan bawah, tempat muara dari isus pintu, ini adalah seiku, kolon ascendent, transversum, descendent, sigmoid, dan rectum, dan anus. Kalau kita pahami dengan usus besar ini, kita bagi menjadi dua bagian. Itu sisi kanan dan sisi kiri. Di mana sisi kiri itu merupakan dua per tiga bagian dari sisi kiri. Dan yang terbesar terjadi kanker ada di rectum. Kenapa diperlukan pembagian daripada kiri-kanan? Karena ini menentukan prognosis faktor. Dikatakan bahwa kolon di sisi kanan jauh lebih jelek prognosisnya dibandingkan di sisi kiri. Kalau kita bicara data dari gelobokan 2018, bahwa di Indonesia, kanker kolorektal menempati urutan nomor 4. Sedangkan pada laki-laki menempati urutan nomor 2. Sedangkan pada wanita menempati urutan nomor 3. Kemenkes juga membuat layar tentang kanker kolorektal karena makin hari kondisi kasus kerjaan di kanker kolorektal makin hari makin meningkat. Dan kita pahami bahwa bulan Maret merupakan bulan untuk kanker urutan besar. Nah, untuk kanker urutan besar, diketahui bahwa 25% dari kanker urutan besar itu sudah mengalami metastasis atau penyebaran ke organ yang luar. Sedangkan dari yang belum ada metastasis, 50% itu bisa terjadi metastasis. Apa itu yang dimaksudnya metastasis adalah penyebaran jauh dari organ primernya yang terjadi di hati maupun di paru. Sedangkan organ yang sering terjadinya metastasis adalah ini data dari gelobokan bahwa angka kematian di dunia untuk kanker urutan besar juga cukup besar mencapai 881 kasus kematian. Di Indonesia tadi seperti disampaikan oleh moderator di awal untuk kolon menempati urutan nomor 6 sedangkan untuk krektum menempati nomor 8 dengan angka kematiannya. Secara teologi, hanya 5-10% yang disebabkan oleh faktor genetik yaitu yang terkait dengan hereditary non-poliposis atau HNPCC maupun familial adenomatosis poliposis. Sedangkan yang terbesar, kita 90-95%, itu tergantung dengan pola hidup kita. Baik yang berhubungan dengan makanan, itu seperti daging merah, daging yang diproses, alkohol, makanan yang diawetkan, makanan yang dibakar, maupun juga yang tidak berhubungan dengan diet seperti pemakaian obat-obat TNS-AID, merokok, maupun adanya infeksi dari kanker khusus besar atau inflammatory bowel disease. Bagaimana kita melakukan deteksi dini? Kita melakukan deteksi CRC. Itu tentunya bila ada keluhan, misalnya keluhan yang ter sering pada kanker substrat itu apa? Yang ter sering adalah BAB berdarah. Kalau Bapak-Ibu pahami, BAB berdarah, siapa yang menjadi tertuduh? Pasti adalah hemorroid atau kita kenal wasir atau ambian. Kadangkala berobat, ngeluh dengan BAB berdarah, tidak dipriksa dengan baik, padahal dengan lakukan pereksaan, colok tubur, digital examination, maka apabila terdapat tumor di daerah rektum, itu akan diketahui dengan lakukan palpasi, apakah ada benjolan yang bermakna mengarah ke kanser. Sedangkan untuk pengasaran darah, kita melakukan pemeriksaan tumor marker, yaitu CEA. Tapi ingat, jangan salah paham, bahwa ada...